Pemirsa buka mata buka hati, kita akan mengenal lebih dalam seorang pahlawan terkemuka umat Islam yang dikagumi rakyatnya dan ditakuti musuhnya. Beliau adalah seorang pahlawan yang berjiwa kesatria yang hidup semasa Rasulullah sekaligus merupakan sahabat beliau. Ya, tak lain ialah Halid bin Walid sang pedang Allah yang terhunus. Halid bin Walid merupakan sahabat Rasulullah yang mulia, dialah yang dipercaya turun dalam peperangan dan selalu membawa kemenangan. Keberaniannya dalam berperang membuat Rasulullah menjulukinya sang pedang Allah. Namun, tahukah pemirsa jauh sebelum dia menjadi sahabat Rasulullah, dia merupakan bagian kaum Qurais yang menentang bahkan memerangi umat muslim? Bagaimana kah kisah selengkapnya? Halid bin Walid dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia anggota suku Banu Makzum, satu cabang dari suku Qurais. Ketika Khalid bin Walid menginjak usia remaja, orang-orang Qurais sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi pengenut-pengenut Islam. Islam menjadi bahaya bagi kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Qurais yang sangat mencintai adat kebiasaannya. Sebab itu, mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Menurut kaum Qurais, termasuk Khalid, tunas Islam harus dihancurkan sebelum tumbuh berurat berakar. Khalid bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap Islam. Ketika Khalid bin Walid beranjak remaja, kaum Qurais baru saja mengalami kekalahan atas kaum muslim dalam Perang Badar. Kamu Qurais memiliki harga diri yang tinggi dan penuh kebanggaan. Menghadapi kekalahan dalam Perang Badar, dengan segera mereka membuat persiapan-persiapan untuk membalas pengalaman pahit yang terjadi di Badar dengan balasan pada Perang Uhud. Khalid bin Walid pun ikut merasakan pahit getirnya kekalahan itu. Sebab itu, ia ingin membalas dendam sukunya dalam peperangan Uhud. Dalam Perang Uhud, Khalid berperan sebagai Panglima Perang. Dia bersama pasukannya bergerak ke Uhud dengan satu tekad menang atau mati. Orang-orang Islam dalam pertempuran Uhud ini mengambil posisi dengan membelakangi Bukit Uhud. Ketika itu, Rasulullah menempatkan 50 pemanah terbaik kaum muslim di Tanah Genting di Bukit Uhud, di mana Khalid bin Walid bersama tentara Qurais dapat menyerbu kapan saja. Rasulullah berpesan agar pasukan pemanah tidak meninggalkan pos di Bukit Uhud. Pada awal peperangan, kaum Qurais memulai pertempuran dengan baik. Tapi setelah orang-orang Islam mulai mendobrak pertahanan mereka, kekuatannya menjadi terpecah-pecah. Mereka lari cerai-berai. Saat-saat kriti sedang mengancam orang-orang Qurais. Tapi Khalid bin Walid tidak goncang dan syarafnya tetap membaca. Dia mengumpulkan kembali anak buahnya dan mencari kesempatan baik guna melakukan pukulan yang menentukan. Ketika itulah godaan terhadap pasukan pemanah yang bertugas di Tanah Genting Uhud membuat pertahanan goyah. Mereka tergoda harta rampasan perang yang ada pada mayat-mayat orang-orang Qurais. Mereka pun mengabaikan perintah Rasulullah untuk diam di posisi pertahanan. Karena kelalaian inilah Khalid bin Walid yang pandai melihat peluang dapat mengatur strategi perang. Ia memimpin pasukan Qurais untuk kembali menyerbu Tanah Genting, mendesak maju dan mengembalikan keadaan. Pada akhirnya malah pasukan Qurais yang berada di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang memenangkan peperangan atas umat muslim. Setelah perang Uhud, Khalid bin Walid sering ternyanyang akan Nabi Muhammad SAW dan penasaran akan sosok beliau. Maka ia mengutuskan mata-mata untuk memantau dan mengamati aktivitas Muhammad SAW setelah perang Uhud tersebut. Sekembalinya pada Khalid bin Walid, sang mata-mata melaporkan hasil pengamatannya. Dikatakan pada Khalid bin Walid, Aku mendengar semangat juang yang dikemukakan Muhammad kepada para pasukannya. Muhammad mengatakan, aku heran kepada seorang panglima Khalid bin Walid yang gagah perkasa dan cerdas, tapi kenapa dia tidak paham dengan agama Allah yang aku bawa. Sekiranya Khalid bin Walid tahu dan paham dengan agama yang aku bawa, dia akan berjuang bersamaku. Khalid akan aku jadikan juru rundingku yang duduk bersanding di sampingku. Mendengar laporan intel tersebut semakin membuat Khalid bin Walid risau, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan menyamar dan menggunakan topeng. Khalid berangkat seorang diri menunggangi kuda dan menggunakan baju kebesarannya yang berhias emas, serta mahkota bertahta berlian, namun wajahnya ditutupi topeng. Di tengah perjalanan, Khalid bertemu dengan Bilal yang sedang berdakwa pada para petani. Dengan diam-diam, Khalid mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bilal yang membacakan surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa yang bersuku-suku supaya kamu saling mengenal dengan baik. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Mendengar Bilal berdakwa, Khalid bin Walid terperangah. Ia berpikir bagaimana mungkin Bilal radiallahu anhu yang merupakan seorang buddha kitam buta huruf bisa berbicara seindah dan sehebat itu. Jika begitu, tentu itu benar perkataan dan firman dari Allah. Namun, gerak kerik pencurigakan Khalid bin Walid diketahui Ali bin Abi Talib radiallahu anhu yang juga berada di sana. Khalid bin Walid pun membuka topengnya dan berkata bahwa ia datang dengan niat baik untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan akan masuk Islam. Wajah Ali yang sempat tegang berubah menjadi berseri-seri. Segeralah ia menyampaikan berita gembira tersebut pada Rasulullah. Mendengar berita yang disampaikan Ali, wajah Rasulullah berseri-seri. Rasulullah menyuruh Ali menjemput Khalid bin Walid untuk menemuinya. Begitu ia datang, Rasulullah langsung memeluknya. Ya Rasulullah, islamkanlah saya, kata Walid bin Halid. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kalimat syahadat kepadanya, maka Halid bin Walid telah memeluk agama Islam. Begitu selesai membaca syahadat, Halid bin Walid menanggalkan mahkotanya yang bertatakan intan dan diserahkannya kepada Rasulullah. Begitu pula dengan bajunya yang berkancingan emas diserahkan juga. Namun begitu, Halid bin Walid akan mencopot pedangnya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Rasulullah melarang sambil berkata, Jangan kau lepaskan pedang itu, Halid. Karena dengan pedang itu nanti kamu akan berjuang membela agama Allah bersamaku. Rasulullah pun memberikan gelar pedang tersebut dengan nama Syahifullah yang artinya pedang Allah yang terhunus. Setelah bergabungnya Halid bin Walid ke dalam Islam, bertambah kuatlah pasukan Muslim hingga bisa melaklukkan kota Mekah dan pasukan kafir Quraish secara drastis melemah. Begitulah awal perjalanan Halid bin Walid yang dari awalnya merupakan penentang Islam menjadi sahabat setia Rasulullah yang rela berkorban apa saja demi memenangkan peperangan untuk kejayaan Islam. Lalu bagaimanakah sepak terjang sang pedang Allah yang terhunus ini dalam peperangan? Simak setelah ini tetap di Buka Mata, Buka Hati. Buka Mata, Buka Hati Jika tujuan hidup itu hanya Allah, maka kita menganggap bahwa setiap apapun pasti akan diperhatikan oleh Allah. Prinsipnya, jihad adalah melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan sekecil apapun. Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita Dalam menjalankan kehidupan ini prinsipnya sama-sama menilai bahwa kita ini melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah yang maha melihat kita. Jihad, pahlawan, tidak hanya sekedar memanggul senjata. Tapi hakikat jihad atau berperang adalah melawan hawa nafsu. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah di saat pulang dari Perang Badar. Sahabat bertanya, Ya Rasul, adakah perang yang lebih besar dari ini? Rasul menjawab, ada. Roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, apa perang yang lebih besar dari Perang Badar? Rasul menjawab, itu adalah perang melawan hawa nafsu.